Bagaimana posisi Jokowi sebagai kingmaker dan mungkinkah bisa menyatukan Ganjar dan Prabowo? Kami bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia. Kami masih menunggu Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat petang Mas Santa, Pak Basarah. Selamat petang Pak Basarah. Selamat petang Pak Basarah. Saya ingin langsung tanya ke PDI Perjuangan, karena ada wacana Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. PDI Perjuangan setuju terbuka untuk opsi itu? Ya, persoalannya kan bukan setuju atau tidak setuju per hari ini, Sindi. Karena kita memahami dan meyakini bahwa dinamika politik saat ini kan masih sangat cair. Partai-partai politik sendiri secara definitif belum ada satu grup kerjasama partai politik yang definitif. Kerjasama partai politik yang sementara ini ada, apakah itu KIR, KIB, dan lain-lain, termasuk dengan PDI Perjuangan sendiri, masih dalam proses untuk mengerucutkan kerjasama antarpartai politiknya. Nah, setelah kerjasama antarpartai politik itu disepakati secara definitif untuk mencapai ambang batas 20%, maka tahap berikutnya adalah pembicaraan mengenai siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya. Posisi PDI Perjuangan sendiri pada hari ini, paska 33 hari penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi politik dengan Partai Persatuan Pembangunan dan juga komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain. Dengan Gerindra ada komunikasi juga Pak Basara? Ya, otomatis. Saya kira Partai Gerindra adalah salah satu partai politik yang juga intensif berkoordinasi dengan kami, apalagi sekjen Partai Gerindra sama-sama dengan saya bertugas sebagai pimpinan Majelis Permusatan Rakyat Republik Indonesia. Kalau nanti, ini kan rumor yang berada adalah Jokowi sedang berupaya untuk menyatukan Ganjar dan Prabowo Subianto. PDI Perjuangan masih membuka opsi itu, masih mengikuti nanti upaya Jokowi untuk menyatukan itu? Kalau dilihat dari perspektif sejarah, Pak Prabowo sendiri pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati Sukarno Putri di Pilpres 2009 yang lalu. Ya, saya kira dari referensi sejarah itu tidak ada persoalan sebenarnya Pak Prabowo untuk bekerjasama dengan PD Perjuangan dalam Pilpres yang akan datang. Saya kira pengalaman sejarah sudah membuktikan bahwa kerjasama dengan Purna Wirawan TNI, seperti Pak Prabowo di 2009 yang lalu, dan kerjasama dengan tokoh-tokoh Islam dalam hal ini dari Nahdatur Ulama, juga sebagai salah satu referensi sejarah dalam pakem politik yang juga selalu dipegang oleh Ibu Megawati Sukarno Putri. Oke, Mas Hanta, Jokowi sampai sekarang dinilai masih ambigu nih. Ganjar sedikit setengah hati, Prabowo juga masih terus menjalani komunikasi dengan Jokowi. Jokowi kemarin pertemuan di Istana Bogor yang tidak ada dalam agenda presiden. Apakah ini artinya memang Jokowi punya upaya untuk menduetkan Jokowi Prabowo-Ganjar, Ganjar Prabowo seperti yang diomongkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Ari? Ya, Sindi, sebelum kita membaca kemungkinan kenapa Pak Jokowi ambigu, saya ingin mundur sedikit bahwa sejak awal kita tahu Pak Jokowi itu memiliki tiga skenario sebenarnya, urutan favorit terbaik bagi Pak Jokowi sebagai tokoh politik dengan berbagai macam kepentingannya. Satu, kalau bisa, Pilpres itu berlangsung dengan dua pasangan saja, yang kita sering diskusikan all the president men, dua orang, yaitu Prabowo versus Ganjar. Itu yang terbang. Tapi realitasnya ternyata ada tiga partai yang berpotensi akan mengusung yang tanda petik di luar pemerintahan yang berdiametra dengan Pak Jokowi posisinya yaitu Anies Waswedan. Masuk ke skenario kedua, nah ini yang mungkin sedang diupayakan atau diiktiarkan oleh Pak Jokowi, kalau ada Anies Waswedan maju, maka lawannya juga harus kuat. Bagaimana berupaya untuk menyatukan antara Ganjar dan Prabowo dalam satu koalisi besar, yang diistilahkan sebelum koalisi besar. Ini yang sedang diupayakan skenario kedua ini yang dinaikkan. Tapi per hari ini, per hari ini, tadi istilahnya Mas Amat Basar juga, per hari ini kan dinamika politiknya seperti ini. Ada skenario ketiga yang paling kuat terjadi, yaitu ada tiga pasangan atau tiga pros koalisi. Anies maju sendiri, Prabowo maju sendiri, dan Ganjar Pranowo maju sendiri. Sepanjang dua faktor ini yang stabil, maka skenario ketiga yang mungkin akan terjadi. Yaitu satu, jika elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar relatif stabil, artinya kompetitif dan memiliki peluang kemenangan yang sama. Keduanya, kecil kemungkinan ada yang mengalah, mengalah menjadi cawapres. Atau yang kedua, faktor yang kedua, sepanjang Anies Waswedan juga perolehannya stagnan atau stabil, di angka itu saja, maka sulit kita menemukan ada koalisi besar menyatukan dua orang itu. Jadi yang paling mungkin tiga, tinggal Pak Jokowi akan mengkalkulasi kalau putaran keduanya, kalau bisa yang masuk ada Prabowo dan Ganjar juga, seperti sekedar dua pertama. Tapi kalau ternyata Anies berhasil masuk putaran pertama, pertoran kedua, maka Pak Jokowi punya kalkulasi politik untuk memikirkan siapa yang paling siap bertarung dengan Anies Waswedan. Karena itulah, komplikasi politiknya menjadi muncul, Sindi, karena mungkin menginginkan skenario terbaik di skenario kedua, tapi realitasnya masih mungkin tiga. Ya ini mendebak komplikasi sepertinya adalah Pak Jokowi mendua, menurut saya mungkin masih ada upaya untuk menyatukan dua kekuatan ini. Masih ada upaya? Kemungkinan itu masih ada? Masih bisa, Mas Santa? Bisa, kemungkinan. Asal dua, kalau saya baca ya, selain mungkin ada dinamika, kedekatan, mungkin Pak Ahmad Basara akan mengatakan komunikasi politik, tapi dua, saya melihat variabel di luarnya. Kalau di antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo, salah satu dalam perkembangannya, ada jomplang elektabilitasnya, tiba-tiba satu naik luar biasa, atau yang satu mengalami generasi luar biasa, jaraknya jauh, maka yang itu kemungkinan ada yang mengalah, kemudian realistis memilih jadi cawapres. Itu satu. Atau yang kedua, Anies Waswedan tiba-tiba menjulang kekuatannya menjadi nomor satu dan sangat kuat, maka mereka terpaksa harus bersatu untuk mengimbangi kekuatan Anies Waswedan. Sepanjang dua itu tidak ada dalam kalkulasi politik, maka menurut saya masih kecil peluangnya. Bukan tidak ada, tapi peluangnya mengecil. Per hari ini lebih besar peluangnya Ganjar dan Prabowo maju sendiri-sendiri. Begitu, Pak Basara. Sekali lagi, semua kemungkinan politik itu bisa saja terjadi, Sindi. Tetapi saya kira saat ini banyak pihak, saya kira Mas Hantas juga setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kalau pemilu presiden itu hanya dua pasangan calon, maka yang pasti hanya akan ada satu putaran. Juga akan ada anggaran pemilu presiden yang juga bisa dihemat. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi untuk mencapai pada dua pasangan calon itu, ya saya kira kalau asumsinya Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Prabowo, tentu saja kalau tadi Mas Hanta mengasumsikan menunggu perkembangan elektoral masing-masing pihak ya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, dalam hal kesepakatan kerjasama politik, juga ada fatsun demokrasi yang harus kita jadikan pedoman. Nah, misalkan sistem atau asas proporsionalitas. Jadi perjuangan tentu sebagai partai politik, pemenang pemilu, legislatif, dan dapat mengusulkan paslonnya sendiri, berbeda dengan partai Gerindra yang di posisi 78 kursi ya, 78 kursi yang tidak dapat mengusulkan sendiri. Kemudian faktor elektabilitas Pak Ganjar juga relatif dalam beberapa survei-survei terakhir, juga berada pada posisi puncak. Saya kira itu juga menjadi fatsun demokrasi yang harus menjadi referensi kita juga untuk mengambil simulasi itu, Mas Hanta. Tapi sekali lagi, saat ini, Sindi, banyak pihak yang berharap agar pemilu presiden itu hanya satu putaran, oleh karenanya syaratnya hanya dua pasangan calon. Saya kira ini paralel juga dengan keputusan KPU RI, DPR, dan juga pemerintah yang memangkas masa kampanye pemilu presiden ini dari tiga bulan, tiga minggu menjadi hanya dua bulan, dua minggu. Nah, dari pedi perjuangan sebabnya gimana, Pak Basara? Dua putaran atau satu putaran? Ya, saya kira pedi perjuangan dalam posisi yang semangatnya adalah menginginkan pemilu presiden ini betul-betul menjadi sarana konsolidasi bangsa untuk mencari pemimpin bangsa Indonesia setiap event lima tahunan. Sehingga oleh karena itu, segala cara yang dapat mengarah pada proses pemilu presiden yang efektif, yang damai, yang betul-betul menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yaitu yang tentu menjadi referensi kami untuk dipilih, Sindi. Oke, Mas Hanta, apa sih resikonya atau kelemahan, keuntungan jika pil pres itu berlangsung dua putaran atau satu putaran? Ya, itu memang secara konstitusi memang sudah disiapkan ya, terpas soal efesensi anggaran dan sebagainya. Memang arahnya sistem pemilihan kita itu disiapkan untuk dua putaran untuk memastikan agar si presiden non-wapres terpilih itu betul-betul suara mayoritas, merepensasikan, bahkan ada perseratan di pasal selanjutnya itu proporsi dari perolehan beberapa minimal sekian provinsi dan perolehan suaranya di provinsi tersebut. Nah, dari sini maka sebenarnya memang diberi memungkinkan, konstitusi kita memungkinkan, bahkan sebenarnya ini tanda petik problemnya mengapa tarik-menariknya kuat, saling mengunci, dan seterusnya karena ada di luar konstitusi, yaitu undang-undang. Undang-undang kita mensyaratkan presidensial threshold, bank batas minimal untuk mencalonkan pasangan capres-capres kan 20%. Sekiranya tidak ada, misalnya semuanya peserta partai politik, ini saya misal saja, partai politik, peserta pemilu, atau gabungan partai politik, peserta pemilu seperti dalam undang-undang dasar kita, konstitusi tidak bisa, maka sebenarnya sudah diberikan itu di putaran pertama, bisa 7, bisa 8, dan kita pernah 5 ya, kalau nggak salah, 5 pasangan, bahkan awal lidurung 4, itu 4 atau 5 pasang. Nah, kemudian memungkinkan, memang sulit ketika lebih dari 3, maka memang sulit untuk muncul atau pemenang dalam satu putaran. Karena itu adalah aturan 2 putaran. Karena kalau dari sisi dinamika politik, Mas Amat Basara, mungkin kontraksi politik, kontraksi politiknya kalau makin banyak, itu makin baik, artinya apa? Karena tidak kencang, turbulensi, polarisasinya tidak kencang, ibarat pipa itu satu. Yang kedua, secara pemilih, pemilih juga diberikan menu yang lebih variatif, pemimpin-pemimpin terbaik. Di luar soal efisensi seperti Mas Amat Basara katakan tadi. Tapi secara konstitusi, Pak Amat Basara, pemimpinan MPR kan, yang mengawal konstitusi, konstitusi paling tidak membolehkan, paling tidak memberikan ruang untuk kita menuju ke putaran kedua untuk mendapatkan pasangan suara mayoritas. Mas Santa, kenapa saya tanyakan, bisa dua putaran atau satu putaran? Karena duet Ganjar Prabowo ini, kata relawan, bisa membuat pemilu 2024 semakin adem, semakin damai. Artinya hanya satu putaran saja. Kita akan dengarkan pernyataan dari relawan Projo soal duet Ganjar Prabowo. Pokoknya kan kita berusaha menyatukan lah. Menyatukan, menyejukkan. Supaya pemilu 2024 ini lebih sejuk lah. Kita nggak mau lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi. Menyatukan dengan satu pasang atau? Ya, apapun. Makanya saya udah bilang ini takdir. Nanti semua takdirnya, kita berusaha Tuhan yang menentukan. Tapi kalau projo kecerungannya itu Prabowo-Gantar... Enggak, kita nggak ada kecerungan-kecerungan. Tunggu aja perintah Pak Jokowi, projo. Betul, kalau Ganjar berduet dengan Prabowo, pemilu 2024 lebih sejuk, lebih dingin gitu, Mas Santa? Iya. Itu tergantung kan, karena lawannya itu kan ada kan. Tadi kan belum memasukkan faktor Anies Faswedanya. Kalau misalnya ada Anies, kemudian Ganjar dan Prabowo berpasangan, ya potensi itu tetap ada. Namanya juga kontestasi politik tetap ada potensi polarisasi dan itu tidak bisa dihindari. Meskipun misalnya Ganjar versusnya Pak Prabowo, sama-sama orang dekatnya Pak Jokowi. Apakah tidak ada, namanya juga kompetisi. Menurut saya ya, yang penting sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar aturan, dan lain sebagainya. Jadi, Sindi, menurut saya memang dua hal yang berbeda ya, antara konstitusi kita sudah memberikan ruang, tapi di sisi yang lain, saya kira memang ada dinamika politik yang berusaha ingin menduetkan dua kekuatan ini. Tapi sepanjang ternyata dua kekuatan ini sulit diduetkan, maka kita akan melihat tadi, nuansa sepertinya Pak Jokowi tidak hanya mendukung Mas Ganjar yang separtai sudah didekrasikan oleh partainya, tapi sepertinya dalam kesan publik juga menaruh kaki dukungannya kepada Pak Prabowo, yang juga antara dua itu. Paling tidak, saya singkat saja, untuk membacanya dua dalam peristiwa politik belakangan. Bagaimana pergerakan atau dua putra beliau. Bagaimana dinamika terakhir mungkin, karena waktunya sedikit, kita sama-sama tahu. Yang kedua adalah, bagaimana keterbelahan para relawan. Nah, kesan-kesan yang ditangkapkan publik ada dua, Cindy. Apakah Pak Jokowi penuh sepenuhnya, seperti tadi prolog yang sampaikan di sini, sepenuhnya sudah mendukung Mas Ganjar, yang merupakan kader separtai beliau, jadi PD Perjuangan yang sudah resmi didukung, atau juga sembari itu mendukung juga Pak Prabowo, menteri yang loyal kepada Pak Jokowi, termasuk paling dekat kepada Pak Jokowi. Dalam kesan publik ya Pak Ahmad Basara, tapi separtai kita tidak bisa mengharapkan, lalu Pak Jokowi akan mengumumkan, mendukung Prabowo itu mustahil, karena beliau ada PD Perjuangan. Apalagi sebagai Presiden, sebaiknya memang berdiri di semua kata. Jadi ambigo ini akan sampai akhir nanti, Mas Antas? Paling tidak dalam putaran pertama, kalau terjadi dalam tiga ini. Nah, kalau ternyata putaran keduanya masuk Mas Ganjar dan Pak Prabowo, nah itu sudah aman bagi Pak Jokowi, silahkan pandangan persahabatan itu namanya. Sudah bergabung juga Sekjen Pertekrindra. Dua boleh, tiga boleh, empat boleh. Yang penting jangan satu pasang, Mas Amat Basara ya. Hai, sudah bergabung Sekjen Pertekrindra, Pak Ahmad Muzani. Selamat malam, Pak Muzani. Selamat malam. Ini rumor yang berada adalah Presiden Jokowi sudah mengupayakan duet Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Dari Pertekrindra, mungkinkah itu terjadi? Mau Pertekrindra berduet dengan Ganjar? Ya, saya tidak tahu rumor itu bersumber dari mana karena pertemuan kemarin antara Presiden Jokowi Dodo dengan Negeri Pertahanan di Istana Bogor tidak membicarakan tentang hal itu. Dan saya kira apa yang sudah dideklarasikan oleh kami, Pratowo Presiden, pada tanggal 12 Agustus 2022, kemudian dideklarasikannya Pak Ganjar, Mas Ganjar sebagai calon Presiden di tahun menjelang Hari Raya, saya kira sudah bentuk penghargaan dari masing-masing pilihan partai politik sehingga kemungkinan untuk diduetkan, saya kira apa bisa, itu juga menjadi pertanyaan kami. Karena kan Presiden Jokowi sering bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo, bertemu keduanya juga pernah, Gibran sebagai anak sulung Presiden Jokowi yang sering disebut-sebut sebagai representasi sikap Jokowi Dodo juga bertemu dengan Prabowo Subianto, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian mengesankan pada publik, wah jangan-jangan Pak Jokowi mau sebagai kingmaker mendekatkan keduanya untuk berpasangan di pemilu 2024? Ya, sebagai sebuah kemungkinan bisa saja, tapi saya belum melihat itu sebagai sebuah realita politik ke depan karena bagaimana caranya ketika Ibu Meka sudah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon Presiden terus bisa mengalah menjadi calon wakil Presidennya Pak Prabowo atau sebaliknya kami yang sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon Presiden terus kemudian kami mundur selangkah menjadikan Pak Prabowo sebagai wakilnya Mas Ganjar misalnya. Itu bukan sesuatu yang mudah sehingga keribetan dan kerutan itulah yang menyebabkan agak optimismenya agak sulit terbentuk. Pak Muzani, tadi Pak Awad Basara menyatakan bahwa ya kita masih membuka kemungkinan apapun bisa terjadi di dinamika politik saat ini masih posisinya adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar di PD Perjuangan, Prabowo di Gerindra. Tapi opsi itu bisa saja terjadi. Kalau dari Partai Gerindra membuka kemungkinan untuk opsi itu, untuk kemungkinan itu berduetnya Ganjar dan Prabowo. Ya sebagai sebuah kenyataan politik sih bisa-bisa saja. Saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Bas, saya kira sesuatu yang mungkin-mungkin saja. Tetapi problemnya adalah ada kerumitan di masing-masing partai politik yang sekarang ini mendukungnya, baik PD Perjuangan ataupun Gerindra. Karena itu saya kira yang paling mungkin adalah saling menghormati dan menghargai atas apa yang sudah dideklarasikan dari Partai Mas Bas, di mana PD sudah mendeklarasikan Mas Ganjar dan kami sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Kita menghormati sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun bangsa yang lebih baik, untuk mendorong kader masing-masing berfakti dan berkhidmat bagi bangsa dan negaranya yang lebih baik. Dan biarlah kemudian rakyat memberikan putusannya. Akan tetapi saya kira dialog dan pembicaraan di antara kedua partai tidak boleh putus. Silat rohmi di antara Gerindra dan PDIP tidak boleh putus bagi baik kadernya, salam presidenya, ataupun para pemimpinnya. Itu saya kira lebih realistis. Kalau begitu opsinya masih bisa terbuka ya, komunikasi terus dibuka, apapun bisa terjadi. Kalau tadi Pak Muzani bilang Gerindra mengalah dengan Prabowo sebagai capres Ganjar Pranowo, sepertinya agak rumit, agak ribet. Kalau dari PD Perjuangan, mungkinkah Ganjar Pranowo kalau jadi duet ini terwujud menjadi cawa presnya Prabowo Subianto? Mungkinkah itu? Mengalah? Kalau meminjam statementnya Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasso Kristianto, dia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara media dengan menggunakan analog atau istilah, bahkan matahari terbit dari barat pun, Pak Ganjar tetap akan sebagai calon presiden. Nah mungkin ya, mungkin jadi cawa pres ya. Asas demokrasi kita kan adalah asas demokrasi proporsional. Jadi perjuangan partai pemenang pemilu dapat mengusung pasangan calon presiden sendiri. Alhamdulillah setiap disurveo oleh teman-teman surveyor seperti Mas Hanta, Pilih Pendolongan selalu menempati elektabilitas tertinggi dan elektabilitas Pak Ganjar juga demikian. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, rasanya Siti sangat tidak mungkin kalau posisi Pak Ganjar diturunkan gridnya menjadi calon wakil presiden. Yang paling mungkin itu adalah kerjasama politik dengan calon wakil presiden yang berlatar belakang tokoh Islam, dalam ini dari Nagatul Ulama, berlatar belakang penawaran TNI, itu ada referensi sejarahnya. Yang belum ada referensi sejarahnya ini dengan calon wakil presiden yang berlatar belakang pengusaha murni. Itu belum ada sejarahnya. Sejak ibu presiden, wakil presiden, dan calon presiden, dan seterusnya di beberapa pemilu wakil pres yang lampau. Begitu, Sindi. Alot nih Mas Santa, nggak ada yang mau mengalah menjadi calon pres kalau duet ini terjadi, kalau sejarah PD Perjuangan dan Gerindra kembali bersatu seperti di pemilu presiden 2009. Mungkinkah sejarah itu terwujud, meskipun kita nggak tahu siapa yang mau mengalah untuk jadi calon pres? Saya melihat dari perhari ini ya, belum ada tanda-tanda akan bergabung dalam satu koalisi. Perhari ini perkembangannya, potensi terbesarnya, Pak Prabowo akan maju sendiri, Mas Ganjar akan maju sendiri. Tadi Mas Basara juga sudah jelas dan tegas, Pak Muzani juga sebenarnya jelas dan clear juga, meskipun mungkak komunikasi. Jadi ya saya kira potensi maju bersama sekarang ini, kecuali tadi saya bilang, karena ada dinamika elektoral. Itu pun belum tentu, dinamika elektoral itu terkonfirmasi. Kalau ternyata punya keyakinan yang tinggi, bagi setiap kandidat untuk menang pertaruhan sepanjang. Sekarang ini punya peluang yang sama, relatif sama untuk menang. Kedua-duanya, baik secara elektabilitas partai juga, tidak ada tren naik, meskipun memang PDP masih di atas, mendekat jaraknya, paling tidak di Supri Kompas terakhir ini. Kemudian kedua, dari elektabilitas juga naik turun, mereka bersaing ketat. Nah dari sisi ini, Sindi saya pada analisis saya awal, maka peluang akan maju bertarung masing-masing, sangat kuat. Jadi peluang bertandingnya lebih kuat. Diputan kedua saja, dua pilihan. Tetap bertanding. Atau bersanding nanti mereka bergabung untuk berhadapan dengan kandidat lainnya, di putaran kedua. Kalau duet Ganjar Pranau, para Busyab, Subianto, siapapun jadi capres-cawapresnya, tidak terwujud, apakah ini akan menguntungkan Anies Baswedan? Ya, saya kira iya. Itu jelas ya. Tidak terusulit untuk memprediksinya, maka kalau ini bergabung, dua kekuatan besar. Kan ada tiga capres kuat ya, secara elektabilitas, ada dua yang bergabung, maka memang semakin kuat kekuatannya. Meskipun tidak semuanya akan bergabung. Pasti ada yang semakin senang, ada juga kecewa berpindah misalnya. Tapi bagi dari sisi Mas Anies Baswedan, maka kalau tiga pasangan, itu lebih menguntungkan dari sisi Mas Anies. Sehingga ada peluang untuk bertarung masuk putaran kedua. Siapa yang paling berpeluang masuk putaran kedua? Semuanya punya peluang. Baik Pak Prabowo, Mas Ganjar, termasuk juga Mas Anies, kalau ada tiga pasangan. Jadi kalau saya pada posisi saat ini dengan dinamika politik seperti ini, maka kecenderungannya, nggak apa-apa kita tiga poros saja, tiga pasang, toh nanti kita akan menemukan juga pasti mayoritas. Dan belum tentu cukup putaran, dalam dinamikanya ternyata ada satu yang ulang bisa di atas 50 persen, plus satu bisa memenangkan pertarungan dalam satu putaran juga bisa mungkin. Baik. Pak Muzani, setelah Pak Prabowo kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi, kabarnya kami dengar akan bertemu dengan Bumega ya? Ya, itu rencana kami. Kami ingin meminta jadwal Ibu Mega untuk bisa bertemu dengan Pak Prabowo, untuk bisa bertemu dengan Ibu. Apa yang akan dibahas? Ya, tentu silaturahmi, karena Pak Prabowo sudah cukup lama tidak terjumpa dengan Ibu Mega. Dan sejak hari raya kan sampai sekarang belum terjumpa. terjumpa, sehingga saya kira pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu menjadi penting. Paling tidak itu sebagai sebuah pertemuan dan selaturahmi di antara para pemimpin. Akankah membahas koalisi besar antara PD Perjuangan dan Geringda? Ya, karena belum terjadi tentu saya tidak. Paling tidak itu selaturahmi untuk memberi pemahaman yang sama meskipun kesepakatannya mungkin nanti berbeda. Paling tidak itu sebagai sebuah cara kita mendialakkan bagi para pemimpin bangsa tentang masalah-masalah pelik demokrasi dan bangsa itu. Oke, terakhir untuk Pak Santa. Dengan dinamika saat ini, apakah Jokowi bisa disebut sebagai kingmaker atau nanti Jokowi sedang berupaya tetap keputusannya pada Megawati Soekaroputri sebagai ketahum umum PD Perjuangan? Ya, ini kedua-duanya kingmaker. Tapi yang dari sisi pemegang boarding pass pastilah Ibu Megan ketahum umum yang lainnya. Pak Jokowi tidak punya, tidak bisa mendaftarkan tanda tangannya. Tapi punya pengaruh politik sebagai presiden, punya kedekatan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira memang akan ada tiga hal secara singkat. Satu, Pak Jokowi mungkin akan melihat kalau Mas Ganjar yang dukung sepenuhnya, ya saham politik terbesarnya pastilah Ibu Mega. Pak Jokowi tidak lebih besar dari Ibu Mega. Kalau dengan Pak Prabowo, mungkin bisa langsung. Tapi bukan separtai. Jadi ada plus minusnya. Yang kedua, Pak Jokowi tetap membaca, mencermati perkembangan elektabilitas Anisweswedan, saya lihat. Dan yang ketiga, mungkin juga Pak Jokowi masih berikhtiar untuk menggabungkan dua koalisi ini. Tapi kalau tidak bisa, saya kira kita akan menemukan seolah-olah tadi ya, mengesankan Pak Jokowi antara mendukung rekan separtanya, Mas Ganjar, atau tetap juga menghubungan kepada Menteri yang loyalnya, yang cukup dekat, yaitu Prabowo Subianto. Kesan itu sulit untuk kita berhenti dalam waktu dekat. Kesan itu akan terus kita temuin karena berbagai macam dinamika politik, ya kesannya Pak Jokowi, mendua, sulit dihindari. Tapi apapun, tidak keduanya membuka ruang komunikasi, itu poin paling penting. Gerindra, jadi perjuangan, membuka ruang komunikasi, akan ada pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekaroputri, tentu akan menarik. Apa hasil dari pertemuan yang dibicarakan oleh kedua tokoh politik ini. Terima kasih Pak Ahmad Musari, terima kasih Wan Tosoran, dan juga terima kasih Mas Santa sudah bergabung di Sampai Indonesia malam hari ini.